Ini dia, muncul pesan ready to install. Install Windows 11 Pro, keep file settings and apps. Kalau sudah tinggal tekan install ini. Halo Gun, welcome back again dengan Adi disini dari racikpc.com. Saat video ini buat, admin menggunakan Windows 10, yaitu Windows 10 Pro. Dengan versi latest ya, sehingga admin terus di update Windows ini. Dan admin ingin berencana untuk pindah ke Windows 11. Cuman masalahnya adalah, seperti yang bisa kamu lihat di spesifikasi admin. Ya, ini menggunakan AMD Ryzen 5 1600X. Yang mana ini adalah prosesor pertama Ryzen yang sekaligus tidak dapat dukungan untuk update ke Windows 11. Justru yang dapat itu adalah seri 2000-nya. Sedangkan seri 1000 itu tidak dapat. Jadi sayang banget. Dan lucunya lagi, laptop admin yang itu. Ya, itu juga tidak bisa update ke Windows 11. Karena menggunakan prosesor Intel generasi ke-7. Kaby Lake yang dapat justru generasi ke-8-nya. Jadi baik itu laptop dan PC admin itu sama-sama enggak mendapatkan update ke Windows 11. Yang ini sekalipun sudah diaktifkan TPM 2.0-nya ya. Caranya sudah pernah menbagikan. Cek aja di pojok kanan atas. Cuman tetap aja enggak bisa diupdate ke Windows 11 secara ofisial. Nah, di video kali ini admin akan bagikan ke kamu caranya supaya ya PC atau laptop kentang kamu yang enggak mendukung Windows 11. Itu tetap bisa update ke Windows 11. Caranya cukup mudah dan ini sebenarnya bisa langsung kamu praktekkan ya. Karena ini sebenarnya menggunakan CMD. Jadi siapkan juga kuota ya yang banyak karena kita akan download untuk Windows 11-nya yang kapasitasnya 4-5 gigaan. Yang pertama-tama perlu kamu persiapkan adalah file ISO-nya sendiri ya untuk Windows 11. Ini dia file ISO-nya admin sudah ngedownload. Silahkan kamu download dari situs Microsoft. Ini dia ketikan aja kata kunci download Windows 11. Kemudian kamu masuk ke halaman ini lalu pilih ini. Ini dia. Tinggal sesuaikan aja ya kamu pakai bahasanya itu yang Amerika atau yang Inggris. Cek aja di sistem informasi di bagian ini. Lokal. Ini dia. Nah, kalau admin pribadi menggunakan tool bernama ini media creation tool.bat. Admin sudah taruh di kolom deskripsi silahkan kamu ambil di sana. Tinggal jalankan aja ini. Tampilannya seperti ini. Dan di sini kita akan disuruh milih ya. Ada yang 1150 sampai 21H2. Nah, untuk yang ini sampai di sini itu untuk Windows 10. Sedangkan untuk Windows 11 pilih yang ini, yang angka 11. Di sini juga ada pilihan. Ada auto upgrade, ISO, USB, SELECT, dan MCT. Kamu pilih yang SELECT. Kemudian tekan IA. Nah, di sini akan muncul media creation tool ya buat nge-download. Maka dari itu komputer kamu harus sambung ke internet. Nah, defaultnya ini sudah dikasih tahu bahwa language yang terpasang itu adalah English United Kingdom. Kalau pakai yang ini itu langsung dipilihin ya. Tidak repot-repot lagi. Kemudian tekan Next. Di sini ada pilihan USB flash drive dengan ISO. Kamu pilih yang ISO file. Lalu tekan Next. Lalu silahkan kamu simpan. Mau taruh di folder manapun. Keladmin taruhnya itu di disk D dengan nama Windows 11. Lalu tekan simpan. Dan dia akan nge-download dan hasilnya ya. Bisa kamu lihat. Ini dia hasilnya. Keladmin nge-downloadnya itu menggunakan ini ya. CMD ini. Nah, kalau sudah silahkan kamu klik kanan pada file ISO yang sudah selesai di-download tadi. Kemudian pasang. Nanti dia akan nge-mount menjadi disk F. Tergantung dari disk yang terpasang ya. Intinya kalau sudah di-mount seperti ini isinya. Nah, ini kamu copy semuanya. Klik kanan, select all. Lalu copy atau salin. Lalu kamu pergi ke disk C atau disk D. Bebas sebenarnya. Admin praktekkan saja di disk C. Kamu bikin folder di sini, di luar. Dengan nama semisal Windows 11. Ini dia. Lalu klik double. Kamu paste di sini. Nah, setelah selesai proses salinnya, copy-nya. Seperti ini. Ada di disk C. Silahkan kamu klik start. Lalu jalankan CMD. Ketikan CMD. Atau prom perintah. Jalankan sebagai administrator. Tekan ya. Nah, pada bagian ini ingat. Kamu ketikan perintah C. Titik 2. Slash miring ke kiri ya. Nama foldernya. Windows 11. Kemudian slash lagi miring ke kiri. Ketikan setup. Dot X E. Kemudian spasi. Garis miring lagi tapi ke kanan. Kemudian ketikan produk spasi server. Nah, seperti ini. Ya, sebelum di oke kan. Pastikan kamu sudah memback up ya semua tata-tata penting yang ada di disk C. Sudah min bagikan caranya. Silahkan kamu cek di pojok kanan atas. Nah, kalau sudah diketikan tinggal kamu tekan enter. Secara otomatis dia akan menjalankan setup.exe dari Windows. Ini dia preparing 39%. Pada bagian ini kamu nggak usah centang. Nggak apa-apa tulisannya kalau install Windows Server. Bukan Windows 11. Nggak apa-apa. Tekan aja next. Dan dia akan melakukan pengecekan. Tunggu aja. Sepengalaman admin dengan cara ini. Masalah compatibility yang nggak bisa itu. Karena ya, prosesor nggak ngedukung. Nggak ada TPM. Apalagi itu sudah nggak ada lagi dengan cara ini. Jadi, silahnya di bypass tanpa perlu. Kamu harus menggonta-ganti isi dari file ISO itu sendiri. Dan ini dia. Applicable notice and license term. Tekan aja accept. Nah, di sini ada choose what to keep. Keep file setting and apps. Ini sebenarnya yang opsi yang paling bagus. Jadi, semua aplikasi, baik itu aplikasi biasa atau game atau office itu tetap ada. Terinstall. Walaupun kamu pindah ke Windows 11. Jadi, benar-benar Windows 11 dengan semua aplikasi yang sudah pernah kamu install. Pilihan yang kedua itu cuma menyimpan file yang penting aja di disk C kamu. Semisal di profile kamu. Tapi, aplikasinya terhapus. Sedangkan yang nothing ini benar-benar install clean. Install ulang baru. Benar-benar habis semuanya disk C kamu. Kalau admin rekomendasikan, pilih aja yang keep file setting and apps ini. Dan dia akan getting update. Tunggu aja. Sampai selesai. Ini dia. Muncul pesan ready to install. Install Windows 11 Pro. Keep file settings and apps. Kalau sudah, tinggal tekan install ini. Dan akan muncul install Windows Server. Nggak apa-apa. Bukan Windows 11 tulisannya. Tenang aja. Tetap aja kok. Nanti yang terinstall adalah Windows 11. Tunggu dan ini butuh waktu yang cukup lama ya. Jadi bisa kamu tinggal. Dan pastikan listrik aman-aman aja. Komputer kamu nggak dimatikan. Setelah 100% proses install. Nantinya komputer akan minta restart sendiri. Tinggal tunggu aja. Nggak perlu diapa-apain. Memang proses instalasi ini buktu waktu yang lama ya. Bisa sampai setengah jam. Bahkan sampai satu jam. Setelah proses install selesai. Nanti komputer bakal ngerestart. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tinggal tunggu aja. Setelah proses instalasi. Masuk ke lock on screen. Tinggal kamu masukkan password. Dan nanti akan muncul seperti ini. Ya proses instalasi itu masih berjalan. Walaupun kelihatannya kayak sudah selesai. Jadi tunggu aja sampai tulisan ini bener-bener selesai semuanya. Ini dia proses instalasi selesai. Berhasil masuk ke Windows 11. Kita cek ke sistem. Saat ini admin menggunakan Microsoft Windows 11 Pro. Dengan versi ini dia. Dan pastikan pada saat kamu selesai menginstall ini. Kamu masuk ke pengaturan. Ini dia. Lalu pilih Windows Update. Lakukan update semuanya yang direkomendasikan ini. Supaya bener-bener bagus performa dari Windows 11 kamu. Tinggal tekan unduh sekarang. Dan itulah dia tata cara untuk update Windows 10 ke Windows 11. Tanpa harus menghilangkan semua aplikasi modal CMD doang. Yang pastinya modal kuota. Karena file ISO nya sendiri gede. Itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga laptop kentang kamu, PC kentang kamu, PC yang outdated seperti admin ini bisa menggunakan Windows terbaru. Windows 11. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!